Pemirsa menyambut Tahun Macan Air, Festival Budaya Tionghoa Indonesia digelar di Medan, Sumatera Utara. Festival ini tak hanya menyatukan bangsa, tetapi juga membawa semangat atas kebangkitan ekonomi di tahun 2022. Sejumlah penampilan budaya Tionghoa mulai dari barongsai, pertunjukan kecapi guzeng, lukisan aksara Tionghoa hingga tradisi makan yuseng ditampilkan dalam Festival Budaya Tionghoa Indonesia. Digelar di Medan, Sumatera Utara, Festival ini menjadi wadah pemersatu bangsa untuk bersama-sama maju dan bangkit di tengah pandemi. Festival ini juga membawa suatu semangat kebangkitan ekonomi dan peluang usaha, serta lapangan kerja yang diharapkan terbuka di Tahun Macan Air. Mengapis lagi, Festival Budaya Tionghoa ini karena membawa suatu semangat kebangkitan ekonomi kita di Tahun Macan Air, yang menunjukkan tentang keperkasaan dan juga kebersamaan. Mulai bangkitnya ekonomi juga terbukti saat Sandiaga melihat langsung upaya pengusaha di Medan membuka restoran di tengah pandemi. Di bukanya restoran ini juga membuka lapangan kerja dan menjadi tujuan wisata kuliner bagi wisatawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwa Nasution, INews melaporkan.